profesional dan amanah sehingga orang yang mampu merasakan uluran tangan dari yang mampu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilham Pesan jihad, jihad yang dimaksud disini bubah subhanahu wa ta'ala akan tetapi jihad dalam pengertian yang utuh yaitu mendapatkan keridaan Allah, pahala dan keselamatan dari siksa Allah pengertian jihad ini lebih komprehensif keridaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini jihad yang kita butuhkan bukan yang diperlukan adalah usaha sungguh-sungguh untuk mewujudkan sistem sosial yang bermertabat dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Islam haruslah didesain dan bernama tanah air kita tercinta bahkan dunia sedang dilanda bencana kemanusiaan yaitu virus COVID-19 keberadaan virus ini secara cepat telah menyerang berbagai sendi kehidupan tidak sama renggut banyak nyawa dari segi sosial budaya telah merubah berbagai tatanannya serta dari segi ekonomi dalam waktu yang para pakar melihatnya sebagai bencana yang luar biasa namun dalam sinjauan agama ini bisa jadi berbeda adalah sebagai kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman melalui wabah ini barangkali Allah ingin menguji masihkah kita sanggup memberi di saat kondisi jauh dari jalur atau mungkin juga Allah ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang tersayang hal ini sekaitan dengan firman dan barang siapa yang beriman kepada Allah miscaya dia akan memberi petunjuk kepada anda dari ayat tersebut kita tahu bahwa musibah ini adalah atas izin Allah sehingga perlu kita sikapi dengan iman yaitu dengan cara melakukan pergulia upaya terbaik di dalam menghadapi wabah ini mematuhi temimpinnya mari kita perbankan ego pribadi melakukan hal terbaik sesuai dengan kesanggupan kita masyarakat yang punya harta berikan harta yang ada tenaga membangkan tenaga yang memberikan dan jangan malah berkomentar yang bukan-bukan sehingga dapat melemahkan upaya menerangi wabah ini maafu akbar syahid wabah Rasulullah s.a.w.t. juga pernah mengatakan kita dalam sebuah hadis adalah azab yang dikilihkan oleh Allah kepada syahid tetapi Allah menjadikan semangat kumpah penyakit kemudian menahan diri di rumahnya dengan sabar dan yang berharap syahid tidak hanya akan diraih oleh mereka yang wafat disebabkan wabah tetap mal di jalan Allah mengatasi wabah tersebut sebagaimana upaya-upaya yang telah kita sebutkan tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati